Menurut pandangan Bapak, bagaimana pengaruh BI 7-day reverse krepo terhadap kebijakan penentuan suku bunga deposito dan suku buah kredit? Manakah yang kira-kira lebih berpengaruh signifikan? Apakah suku bunga yang baru ini atau BI? Saya kira BI REIT sendiri akan hilang bulan Agustus. Memang masyarakat akan kehilangan majuan. Tapi dari sisi bank, kami melihatnya nantinya di samping acuan dari benchmark permintaan suku bunga tadi, saya kira juga dari sisi, apakah sisi kredit ada permintaan kredit yang tinggi atau tidak? Karena kalau ini hukum pasar, kalau permintaan kredit itu tinggi, Jadi otomatis juga kita akan berani dengan membayar bunga yang lebih tinggi dan memberikan luka pada menyalurkan kesiksi kredit tentunya dengan marjin tertentu. Tapi kalau permintaan kreditnya rendah, tentu saja ini juga akan mendorong mengapa kita harus mencari dana pihak ketiga dengan dana tinggi. Dan kita juga bangkan harus menjaga keseimbangan antara pengumpulan dana pihak ketiga dan kebutuhan untuk penyaluran aset-aset yang produktif tadi. Jadi segala sesuatunya masih mungkin dan kembali lagi, apakah nanti BI REPU ini akan jadi acuan yang baru? Kita lihat saja nanti sampai bulan Agustus, karena kita juga masih melihat.